Intro Halo penonton Youtube, gue Ziky TM Pada video kali ini, gue ingin memberikan tips sederhana Cara daftar di Unindra Nah, mungkin tips sederhana ini cocok buat kalian yang baru lulus SMK atau SMA Yang pilihannya ingin masuk di Unindra Nah, setelah waktu itu entah Setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya Gue upload tentang suasana Unindra Nah, untuk yang belum nonton videonya bisa klik anotasi di atas ini gitu kan Nah, setelah gue upload tentang video Unindra tersebut Banyak yang nanya tentang cara masuk di Unindra atau terkait Unindra itu sendiri Mungkin dia yang lulusan SMK atau SMA Penasaran caranya masuk Unindra gimana Nah, disini makanya gue ingin kasih tips Agar ketika kalian ingin masuk di Unindra gitu Udah mempersiapkan diri gitu Mungkin gue nggak ngasih tau detail banget gitu Misalnya ngambil formulirnya di mana lokasinya dan lain sebagainya Disini gue hanya kasih tips dasar-dasarnya aja Yang mungkin ini sebagai landasan Supaya ketika kalian mau daftar di Unindra itu Nggak perlu repot nanya-nanya lagi ke orang-orang mungkin yang lulusan Unindra teman kalian Atau yang mungkin video ini cocok buat kalian yang nggak punya teman di Unindra Nah, masih kosong tuh untuk nanya-nanya sama siapa gitu kan Siapa tau tips sederhana ini bisa membantu kalian Tips yang pertama Tentukan jurusan yang akan kalian pilih di Unindra nanti Nah, setelah kalian sudah menentukan jurusan yang kalian ingin pilih Atau kalian masih bingung tentang jurusannya apa aja sih Nah, kalian bisa lihat di website resmi Unindra Kalian buka unindra.ac.id Nah, kalian ke menu akademik Nah, disini banyak fakultas-fakultasnya Misalnya kalian suka komputer gitu kan Nah, cocok bagian ambil jurusan teknik informatika Nah, teknik informatika di fakultas ilmu komputer nih yang ini nih FTIK nih bisa di klik Nah, disini dia FTIK bukan hanya teknik informatika Tapi dia juga ada teknik industri dan arsitektur Nah, juga kalian misalnya mau jadi guru gitu kan Tentang guru bahasa Inggris Berarti kalian masuk di fakultas bahasa dan seni di FBS ini Nah, disini di FBS ini juga ada pendidikan bahasa Indonesia Dan desain komunikasi visual Nah, untuk lebih lengkapnya Kalian silahkan kunjungi di unindra.ac.id Untuk melihat jurusan-jurusan apa aja yang mungkin kalian cocok Tips yang kedua Siapkan berkas formulir pendaftaran Unindra Nah, kalau gue dulu ngambil formulirnya itu Datang langsung ke unindra Jadi, gue ketika ingin mengambil formulir Gue datang ke unindra Dan gue langsung nanya orang-orang yang ada di unindra sana Gue kemarin nanya sama OB atau yang karyawan sana Ketika gue nanya Nanti ditunjukin sama dia gitu Atau dia yang ngasih sendiri Formulir pendaftarannya Atau bisa juga Jika kalian punya teman di unindra yang udah kuliah duluan Bisa minta sama teman kalian gitu Nah, biasanya formulir unindra itu Ada harga tersendiri Tergantung dapat dari mana kalian formulir itu Atau mungkin bisa gratis Jika kalian punya orang dalam di unindra Pokoknya kalian ketika cari formulir unindra itu gak ribet Pokoknya gampang ketika kalian datang ke unindra Di sana kalian tinggal tanya ke orang-orang sekitar yang ada di unindra Atau unindra sekarang sistemnya daftar online gitu kan Kalian bisa kunjungi pmb.unindra.online Nah, di sini kalian tinggal daftar aja Di sini ada menu daftarnya Kalian daftar dan ikutin prosedur-prosedur Yang nanti disuruh di pendaftaran ini Ya, daftarnya seperti biasa aja gitu Tips yang ketiga Persiapkan berkas-berkas persyaratan Seperti foto, ijasa, surat kesehatan, dan lain sebagainya Ketika kalian sudah mendapatkan formulir pendaftaran Atau kalian sudah membuat akun di pendaftaran online PMB unindra Nah, saatnya kalian mempersiapkan berkas-berkasnya gitu kan Nah, berkas-berkasnya apa aja bisa dilihat Di website pmb.unindra.ac.id Nah, di sini ketika kalian scroll Scroll ke bawah Di sini ada syarat-syaratnya Kalian pasti tahu syarat-syarat ini Mungkin di sini gue akan memberikan Syarat-syarat yang mungkin terlihat asing Atau mungkin kedengarannya asing gitu Di telinga Anda gitu kan Misalnya kayak surat fakta integritas Ini apaan sih? Dan surat keterangan bekerja SK pegawai Nah, di sini mungkin dari surat fakta integritas Nah, ini apaan sih? Nah, sebenarnya gue juga ini kurang paham nih Nah, kita akan cari informasinya di sini Kebetulan gue udah masuk di grup unindra ya Mahasiswa Universitas Indra Plasta Unindra Nah, di grup ini Kalian mungkin yang belum masuk Bisa searching aja di grup atau di Facebooknya Nah, di sini gue udah masuk Nah, ketika gue searching di grup Facebook Unindra Surat fakta integritas Ternyata ada juga yang gak ngerti Sama mungkin seperti kalian Nah, di sini surat fakta integritas Ada jawabannya Ternyata surat fakta integritas itu Nanti dapat di unindra Nah, bisa kita lihat di sini Mana nih? Nih, di sini dari orang yang nanya Pakta integritas nanti dapat dari unindra Dengan formulirnya Jadinya surat itu dapat dari unindra gitu Bukan kita bikin di rumah Oke, mungkin terjawab untuk surat fakta integritas Nah, di sini mungkin kalian juga bingung Surat keterangan bekerja atau SK pegawai Nah, di sini kalau kalian masuk reguler pagi Kalian gak usah pake ginian Nah, cuman kalau kalian masuk kelas karyawan Kalian harus pake surat ginian Ya, mungkin kalian tau lah Gak perlu dijelasin lagi untuk surat ini Tips yang keempat Siapkan uang bayaran Nah, ini penting nih Jika kalian gak tau jumlah bayarannya berapa Seperti biasa Kunjungi pmb.unindra.ac.id Nah, di sana ada menu dana kuliah Kalian klik aja Nanti di scroll ke bawah Seperti yang tadi Yang di samping persyaratan berkasnya Nah, di sini juga ada Dana kuliah itu Kita harus bayar berapa sih Nah, di sini dana umum Nah, siapkan duit segini nih Yang Rp150.000, Rp75.000, dan Rp30.000 Siapkan segini Nah, juga misalnya kalian masuk Ekstensi reguler atau sore Nah, di sini sudah jelas terpampang ya Untuk harganya Nah, untuk uang pengembangan ya Dan uang kuliah per semester Atau satu semester Di sini udah lengkap gitu Dan pokoknya Siapkan uang segini Untuk masalah bisa dicicil Lengganya Di sini gue gak bisa Memberitahu detailnya Gimana cicilannya Intinya Siapkan uang yang udah ada Di sini nih Kalau mau ya Lancar-lancar aja gitu Masuk Unindranya Tapi untuk bisa dicicil Lengganya Gue gak tau Silahkan tanyakan ke pihak Unindra Bisa lewat kontak-kontak Di website atau di Instagram Tips yang kelima Jika kalian punya temen Di sekolah yang masuk Unindra juga Nah, kalian berharap Supaya temen kalian ini Yang ambil jurusannya sama Itu bisa sekelas gitu Mungkin tips ini Entah mitos Entah fakta gitu kan ya Tapi setelah gue riset Gue perhatiin gitu Dan gue nanya-nanya temen gue juga Yang dia dulunya Sekelas sama temen satu SMK-nya Sekitar lima orang gitu kan Jadinya dia SMK itu sekelas lima orang Masuk Unindra bareng Satu jurusan Dan dia juga sekelas gitu Sampai lulus gitu Sampai wisuda nanti Nah, tipnya adalah Kalian daftarnya bareng gitu Entah daftar persyaratan berkas-berkasnya Dan yang paling penting itu Daftar bayarannya Nah, bayarannya harus bareng gitu kan Ini entah bener apa enggak Tapi nyatanya Temen gue yang sekelas itu Dia katanya Gara-gara daftar bayarannya bareng Waktu itu Jadi sekelas sama Temennya di SMK Nah, gue sendiri juga ngalamin Ketika gue bayaran Sama temen gue dulu Kan bayarannya ngantri tuh Di loket pembayaran tersendiri Ada di Unindra Nah, waktu itu kan gue belum kenal siapa-siapa tuh Gue bayaran datang sendiri Nah, disana gue inget juga Disana ada temen gue dulu Yang belum gue kenal Disana dia bayaran juga Ngantrinya di belakang gue Nah, otomatis disitu Kita jatohnya bayaran bareng gitu Nah, setelah beberapa hari Masuk hari pertama kuliah di Unindra Ternyata Temen gue tersebut Itu sekelas sama gue Nah, disini gue berasumsi aja bahwa Supaya kalian bisa sekelas sama temen kalian itu Daftarnya bareng sampai bayarannya gitu kan Tips yang ke-6 Untuk mencari informasi-informasi tentang Unindra gitu kan Misalnya kapan masuknya nih Kita udah nyerahin berkas Udah bayaran Dan jadwal masuknya kapan sih Kalian bisa kunjungi Instagram Unindra Nih, Instagramnya ada disini Nah, kalian bisa kunjungi Instagram Unindra Disana ada info-info tentang mahasiswa baru Mahasiswa lama Dan info-info lengkap lainnya tentang Unindra Oke, mungkin tips sederhana ini Bisa membantu kalian bagi mahasiswa-mahasiswa baru Yang ingin masuk Unindra Supaya bisa menambah referensi Agar ketika kalian masuk Unindra Nggak usah bingung-bingung lagi gitu kan Mungkin yang belum ada jawaban-jawaban Yang dipikiran kalian itu tentang Unindra Bisa tulis pertanyaan di kolom komentar Mungkin nanti bisa dibantu Dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa yang udah masuk Unindra Yang nonton video ini Atau nanti gue jawab juga sebisa gue Oke, sekian tips sederhana ini Sampai jumpa